Wisatawan asal Pontianak meninggal dunia setelah terjatuh dari balkon sebuah hotel di Kabupaten Bandung Parat. Diduga, lantai balkon hotel tersebut tak mampu menahan beban saat dipijak. Hingga akhirnya korban terperosok dari balkon lantai 3 dan meninggal dunia. Peristiwa naas itu menimpa seorang wisatawan berinisial S30 tahun pada Senin 7 Februari kemarin. Korban terjatuh ke lantai 2 setelah terperosok dari balkon lantai 3 hotel. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka serius. Meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit, nyawa es akhirnya tidak tertolong. Dikutip dari tribunjabar.id, jatuhnya korban dari balkon itu rupanya sempat didengar oleh satpam hotel berinisial AS. Ia mendengar suara teriakan minta tolong dari tamu hotel. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata korban sudah dalam keadaan tergeletak di lantai 2. Sementara ia terkejut ketika melihat lantai balkon di atasnya sudah jebol. Dikatakan AS, korban menginap selama 2 hari bersama 5 anggota keluarganya di hotel tersebut. Namun pada hari kedua, korban es terperosok dari balkon lantai 3. Diduga lantai balkon tersebut tak kuat menahan beban saat dipijak. Lebih lanjut, AS mengatakan bahwa kondisi korban setelah terjatuh masih hidup. Ia pun langsung melaporkan peristiwa itu kepada manajemen hotel agar korban segera ditangani. Korban sempat dibawa ke sebuah klinik kemudian dirujuk ke IGD Rumah Sakit Advent, Kota Bandung. Dari informasi yang ia peroleh, korban dinyatakan meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit tersebut. Terkait kejadian ini, pihak kepolisian akhirnya juga turun tangan. Kanit Reskrim Polsek Jisarwa, AKP Asep Mulia mengatakan, pihaknya langsung melakukan pengecekan ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!